yuk kita bikin es semangka yakul yang super segar kita siapkan dulu ya es batunya ini aku bikin pake es maker ideal life tipe IL121 kita isi dulu dengan air mineral abis itu ditutup kita tekan tombol on biarkan 6-8 menit dia akan membentuk es batu seperti ini nih sekali pembuatan 9 pieces dia low watt ya cuman 130 watt aja recommended banget lakukan sampe abis terus kalau udah sisihkan lanjut kita bikin es lumut semangkanya ini kita panaskan dulu ya kompornya terus kita masukkan semua bahan abis itu diaduk biar gak ada yang menggumpal kita masukkan jus semangka ini semangka yang udah kita potong-potong dan kita jus aku masaknya pake kesserol dari ideal life ya dia anti lengket nah es batunya cantik banget kan masukkan ke dalam wadah tuang juga puding yang udah kita bikin tadi sambil diaduk-aduk terus seperti ini sampai nanti dia itu hasil akhirnya kecil-kecil seperti lumut ya jadi deh es lumut semangkanya ini enak banget super seger apalagi disajiin pake es batu yang udah kita bikin pake es maker tadi dan jangan lupa terakhir kita kasih yakul biar makin seger ya ini udah cocok banget buat ide jualan ataupun disajiin pas ada tamu di rumah karena bikinnya super gampang dan rasanya super enak kalau aku queer di video aku beli di ideal life selamat menikmati selamat menikmati